sambil minum kak kodong ambil sedikit kue-kue pusing kak hipogelikemi kak jadi saya maaf ya saya matikan lapar oke nah oa prostiorartritis ini kompetensinya 3a nanti diharapkan setelah kuliah kita bisa tahu oh ini oa ya terutama ini sesuai standar kompetensinya kalian oh ini ra itu itu tujuan yang bedakan saya akan lihat gambar untuk bedakan apakah ini oa atau ra terus tahu pekanismenya bagaimana saya akan diagnosis ini pasien apa sih pemiksaan penunjangnya yang kalau saya curiga dia oa terus kapan dia mulai dikatakan parah terus kalau saya tangani dapat pasien seperti ini otomatis saya harus rujuk toh berarti saya harus sebelum rujuk saya harus punya penanganan awal ya karena dia sebenarnya bukan kasus yang darurat dia kasus non-darurat makanya kita dikategorikan sebagai standar kompetensi yang 3a ya ini kita lihat oa itu itu banyak sekali ya tapi biasanya kerenannya sama-sama sih sama bentuknya biologisnya morfologisnya dan juga klinisnya juga mirip meskipun penyebabnya banyak ya bentuknya paling sering temukan masyarakat paling banyak nih oa itu nenek-nenek ya kalau kalau ada apa lututnya sakit kan paling banyak oa genu tau nah oa itu sedangin lagi ya cuma tetap biasa dia bilang anu dok ini rematika dia coba yang rematika kalau yang tebak apa kira-kira oaka raka gotka ya kalian tebak sendiri ya dia perlangsungannya lama jadi bersifat kronis dia ya tidak mungkin itu jadi ini penyakit kalau kau lihat dokternya itu itu tadi datang pasien terus-menerus itu 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 atau apa yang terjadi shopping dokter pindah dokter pindah dokter ya karena dia bilang dokter itu tidak sembuh kak itu sangat tidak sembuh kak ya ya jadi dia kasihan lama ini pasien berulang terus makanya kalau dia mau buat pasien lama di kalian buat dia yakin memang ini penyakit ini kalimat kuncinya yang kau lihat ini bentuknya paling banyak sifatnya kronis dampak besar dalam kesihatan masyarakat jadi artinya adalah akan kembali-kembali gitu bu nah caranya nanti saya cuma kasih obat tapi ada hal-hal yang harus kita modifikasi itu nanti yang saya ajarkan jadi kalau kalian masuk di situ meskipun dia kembali ke kalian dia tidak pernah salahkan kalian dia tidak pernah salahkan dokter manapun gitu sana karena kadang-kadang kalau pasien datang ke kita ini kan penyakit kronis penyakit yang lama biasanya itu dokter paling malas bicara ada yang kan cerewet sekali atau protes terus ada yang bahasa malas menjelaskan tidak sabar karena kau diharapkan kau sabar sama seperti saya sekarang saya sabar hadapi kau semua ini awal-awal saya masih koro-koroan tapi sekarang dari para sakit hatiku berturung imunku dia ku hilaskan mau kau saja mau kau hadirkan mau kau sinyalakan terseram ya kalian paling saya mendoakan yang perhatikan kak yang dengar kuliahku yang kasih nyala videonya lulus semua muskuloskeletal yang lain-lainnya saya tidak doakan kan ah dulu tuh saya doakan yang baik sama saya tapi saya tidak jelek-jelekan juga yang tidak baik sama saya supaya mentalku juga terjaga deh nanti sih gangguan jiwa gara-gara kalian nah jadi jaga mentalmu juga deh ya penyakit tersering yang menyebabkan timbulnya nyeri dan disabilitas gerakan pada populasi usia lanjut ya jadi dia makin bertambah usia makin berat keluhannya OA sampai sekarang itu sebenarnya masih banyak yang bilang bukan penyakit degeneratif tapi kalau makin meningkat usia itu tetap salah satu faktor resiko yang paling besar proses penyakitnya tidak hanya dia kena tidak rawan sendi saja tapi seluruh sendi bisa kena subkondral ligamentum kapsul jaringan sinofia sama sampai jaringan ikat periartikuler ini ingat pelajaran anatomimu jangan kalau mau paham ini kalimat buka kembali anatomi anatomi kalau saya dulu anatomi satu namanya kalau kalian muskulose kereta berarti buka anatomim untuk paham ini kenapa sangat berat ya bayangkan semuanya kena pada sedium lanjut biasanya rawan sendi akan mengalami kerusakan ditandai dengan fibrilasi fisura dan ulcerasi yang dalam pada permukaan sendi bayangkan hancur-hancurang ini sendinya bayangkan ada ulcerasi terbentuk fisura habis kira-kira menggunakan cara yang tidak sakit ini kita lihat dia semua yang paling sering bisa kena DAP-nya bisa kena darah cervical lower back bisa darah panggul bisa darah lutut bisa juga kena bakal MTP1-nya pun bisa kena namun di sini kita lihat dia itu penyakit dengan progresifitas yang lambat dia pelan-pelan tidak langsung rusak sampai sekarang karena banyaknya faktor resiko jadi teologi itu sampai sekarang pun masih tidak ditahui paling sering dia kena lutut panggul tulang belakang pergelangan kaki ya ini yang paling sering biasanya dia ditandai dengan karakteristik ada keluhannya di sendi dan gangguan pergerakan yang terkait dengan derajat kerusakan pada tulang rawan disini lihat ada faktor intrinsik ada faktor sistemik ada faktor penggunaan sendi yang berlebihan misalnya orang gendut orang yang aktivitas fisik yang berlebihan jadi dia akan selanjutnya dia akan mengalami atau mungkin kemudian hari dia resikonya untuk tinggi mengalami hal-hal tersebut jadi kita lihat apa-apa orang-orang yang mengalami keadaan metabolik misalnya orang akromegali ukuran nosis akromis penyakit pilsen ini semua orang-orang yang memiliki resiko orang-orang yang pernah ada kelainan anatomi atau surut sendi orang-orang yang pernah trauma atau mungkin orang-orang yang ada riwayat inflamasi entah itu karena artriseptika atau semua jenis-jenis artropati yang pernah didirita oleh pasien bahkan orang sudah operasi ya ini resikonya untuk mengalami osteoartritis makanya tiap orang itu berbeda-beda etiologinya bahkan makanya tidak jelas sampai sekarang kita lihat disini berasal-rkaitiologinya dapat terjadi secara primer artinya idiopatik ataupun secara sekunder apa-apa itu misalnya orang yang 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 oa primer lihat umurnya makin ya tadi bagaimana jenis kelaminnya bagaimana berat badannya dalam hidupisitas bagaimana hidupon mesnya bagaimana emasnya bagaimana dia aktivitas fisiknya bagaimana olahraganya apakah dia menggunakan sendi-sendi kaki yang berlebihan ya jangka panjang seperti apa apakah dia riwayat trauma atau mungkin dia ada riwayat dalam keluarga untuk mengalami osteoartritis lebih dini atau orang yang penyebab sekunder ini tadi operasi kristalartritis oleh karena ada inflamasi ini semua ini yang primer dan ini yang sekunder kalau berdasarkan klasifikasi OA berdasarkan lokasi sendi yang terkena disini dilihat banyak ya ada OA tangan ada OA lutut ada OA kaki ada yang panggul kokse ada yang vertebra bahkan tempat lain ada ya glenohnural tibiotalar luar biasa sangking bayangnya bahkan ada temporomandibular kok bisa bayangkan ya OA temporomandibular saya tidak pernah kepikiran kalau tiba-tiba saya dapatkan pasienku OA temporomandibular saya jangan dengar ke sana ya sakit ini dokter temporomandibular saya pikir kira-kira itu OA saya pikir salah makan tidak lagi sariawan jarang ya kepikiran karena OA kira-kira ya tapi ini ada kalau ada juga oa generalisata atau sistemik kalau dia meliputi tiga atau lebih daerah yang ada ini apakah dia ada juga oa vertebra atau oa lututnya atau oa tangannya atau mungkin sampai di oa kakinya juga ada jadi luar biasa ini disebut sebagai oa yang generalisata atau sistemik dan kalah-kalah penetapan diagnosis kita pertama itu kita curiga dulu dia oa kalau dia curiga pasti jangan lupa untuk lakukan anamnesis lakukan pemvis kemudian pendekatan untuk menyikikan danus penyakit lainnya penunjangnya terus perhatian usus terhadap dijalankin dengan faktor yang pengaruhi pilihan terapi atau penatelaksanaan oa jadi ini secara komprehensif semua tergabung anamnesisnya lihat umurnya ada penyakit apa yang diderita riway penyakit sebelumnya ada riway dalam keluarga pemvisnya nanti saya ada di belakang apakah dia ada tanda-tanda mengarah ke oa apakah dia ada keripitasi apakah ada nyuritakan dari sekitar lututnya ini pemvisnya kemudian diinggirkan penyakit diagnosi penyakit lainnya jangan sampai kita berpikir oa luar ternyata neuropati yang kamu tadi bilang pasti beda lah posisinya kalau sudah berhubungan dengan sendi jangan terlalu pikir karena neuropati tapi siapa tahu ada dia di lutut tapi kita lupa bahwa dia ada riwayat asam urat bisa saja dia terpicu oleh karena hiperusimianya jadi jangan lupa pikirkan penyebab lainnya anamnesisnya bagaimana itu nyerinya beransur-ansur atau tiba-tiba bedanya jadinya kalau oa dia kan pasti sudah lama makanya apa yang kalian dapatkan dia kalian temukan datang di poli dia akan datang di puskesmas dia akan datang di rawat jalan di dokter secara umum bukan datang di UGD makanya dia perlansungannya biasanya dia kronis yang lama ya onsetnya gradual pelan-pelan tidak ada diserta inflamasi tapi kalau anamnesis ke pasien biasanya dia bilang anudok ini satu nyiri-nyiri sendiku lama kah biasanya ya tidak sampai satu anudok sampai satu jam kurang lebih 10 menit jika 20 menit kaku sendinya ada tapi kalau misalnya tiba-tiba dia ada radang entah karena faktor biasanya itu kita rabai itu daerah yang mengalami masalah dia terabak hangat tapi bengkaknya itu minimal terus tidak ada kemerahan pada kulit hanya dirasa dia itu hangat tidak ada kemerahan kelihatan di permukaan kulitnya dia tidak di dalam dia proses inflamasinya ya kemudian tidak disertai gejala sistemik tapi dia tidak demam tidak ada keluhan sistemik tidak ada tempat lain yang terasa tidak nyaman ya tidak ada gejala sistemiknya jadi terutama kalau dia beraktifitas bukan waktu dia diam terutama kalau dia gunakan sendinya ya yang paling terkena ini dan tadi metakarpalnya karbometakarpalnya apakah dia kena proximal intervalannya TIP-nya atau mungkin bisa saja di MTP1-nya atau yang paling baik juga kita dapatkan darah lutut kah atau mungkin darah cervical lumbar dan juga darah TIP-nya faktor risikonya makin bertambah usia makin risikonya makin besar ya riwayat keluarga dengan OA generalisata aktivitas visi yang berat berat badan yang berlebihan dalam artinya dalam obesitas atau ada riwayat trauma sebelumnya atau dan deformitas pada sendi yang bersangkutan ya jadi ini faktor risiko yang bisa memicu terjadinya peradangan pada daerah sendinya atau memperberat kondisi pada sendinya ya pemvisnya pertama lihat tentukan BMI-nya tapi kan rata-rata memang orang tua jarang yang langsing di kita tunggu kayaknya kalau tidak kira sopiala cuba itu 70 tahun di masih langsing atau tidak ya kita tunggu ya karena kan tidak bisa dipungkini metabolisme makin melambat jadi orang bilang biar air putih gemuki juga rata-rata itu orang tua jarang yang lansing-lansing amat kalaupun ada jarang kayaknya jadi ya ada disini neneknya yang lansing kalaupun ada kurang ya ya mungkin dia kurangi makannya memang dari muda dia teratur pula makannya ya jadi kalau mau tua bagus biasa itu dari muda latihannya bukan pas tua baru mulai latihan susah nak kalau kau tua baru mulai latihan kau gila pembunuhan diri pasti ketemu sama saya di rumah sakit banyak kasus begitu nak nenek-nenek 60 tahun 70 tahun karena kan gendut ceritanya kau dong jadi kan dia mau turunkan berat badan apa yang terjadi masuk dengan sakit hatinya lemas rendah hipoglikemi itu yang terjadi jadi kalau mau lansing sampai tua lansing memang dari muda artinya latihan mengatur pola makan dari muda bukan tua baru mau latihan susah itu susah berat hidupmu dia latihan memang aku dari sekarang dia mau minum boba jangan kau minum jangan kau minum apalagi namanya minum kopi jangan pakai susu minum kopi tidak boleh pakai creamer minum susu tidak boleh minum teh tidak mungkin pasti dia bilang kodong apa mami kesehatan dinikmati masa biar masih muda tidak boleh tongki minum teh green tea kesehatan apa mami apalagi yang warna merah apalagi kalau warna merah saya suka lupa apa kalau warna merah minumannya terus mango cream cheese sayangkan ya umurnya kalian sekian ya bolehlah kalau berat badan masih 39 42 43 ya boleh nanti masuk usia 40 tahun 35an latihan mengurangi itu ya kalau sekarang belum ke 35 ke atas semua ya nikmati Miki selamat tanda kutip berat badanmu belum overweight ya kalau belum overweight biasanya segala yang kau makan itu enak di apalagi yang kurus kalau suka makan hati makan muka segalanya deh yang percaya sama saya tidak gemuk-gemuk sampai kapanpun itu terjadi pada saya dulu tidak karena waktu dulu tuh kalau kau tidak makan apa orang suka makan hati dalam arti kalau dia punya masalah dia tidak cerita ke orang dia biar makan apapun kau percaya tidak akan pernah gemuk nah diserap kemana enggak tahu mungkin ke otak terus kapan nih kayak kurus-kurus terus meskipun itu mungkin contoh dua mangkok bakso satu mangkok pangsit dua tidak gemuk-gemuk itu deh tapi ada orang yang gendut juga gendut karena pola makan nah itu beda tuh ada dua sisi yang berbeda ada orang gendut sekali itu karena stres setiap stres makan bisa deh setiap stres makan bisa deh itu gendutnya berbeda ya kalau yang kurus ke otak yang yang gendut itu meratai dia jadi oh dari yang gemuk disini tuh maaf ya kalau nama dan tidak ada bermaksud menyinggung siapapun oke ya lihat ini ada perubahan gaya berjalan atau dia mungkin pincah atau mungkin dia pakai tongkat ya atau mungkin dibantu ada kelemahan atau terapi otot tanda-tanda inflamasi atau mungkin ada efusi sendi bagaimana romnya lingkung gerak sendinya bagaimana nyerisa pergerakan atau di akhir gerakannya ada nanti repitasi ya deformitas bentuk sendinya berubah gangguan fungsi ketuasan gerak sendi nyir tekan para sendi dan retrikuler atau mungkin kita dapat tenali nodal busher dan herbeden snod ya nanti kita lihat gambarnya pembekan jaringan luar dan instabilitas dari sendi nah ini pendekatan klinisnya untuk menikah dewasi lain lihat apakah mungkin ada infeksi ada fraktur ya jadi kadang-kadang korus raba sepatutnya sudah pernah jatuh tapi tidak bilang ya jadi kita cuma pikir OA-OA jangan lupa untuk foto sepatutnya dia memang fraktur atau mungkin terbentuk neostopit orang lama karena dia diwet fraktur sebelumnya tapi tidak diketahui terutama pada orang tua ya jadi banyak resiko yang kita lakukan kita penganamnesis sama penting sama penulisan fisis penting karena kita menyingkirkan yang seperti ini ya fraktur keganasan ternyata dia keganasan tulang ya kita pikir cuman bengkak lututnya ini karena dipikir OA ya tapi lihat usia kalau usia muda jangan sampai bukan OA ya apanya OAG ini banyak kontrol sarkoma ya jadi pikirkan kemungkinan lain ya cuma terlalu spesifik bilang OA ya itu yang kalian harus ingat kemungkinan aromatik artritis cuman kan pasti akan berbeda modelnya antara orang RA dengan OA nanti saya kasih lihat gambarnya atau sebanding menyuruh penyakit OA misalnya pada orang yang gout atau pseudogout bursitis sindrom nyeri soft tissue atau karena liver pain jadi sebenarnya masalahnya adalah di tempat lain cuma penjelarannya seolah-olah dia mengarah ke daerah yang ke daerah yang daerah OA jadi kalian pikir OA sebenarnya dia refer pain penjelaran nyeri jadi ada posisi ada nyeri utamanya di tempat lain contoh kalian rasa dia nyeri-nyeri tangan-tangannya ternyata mungkin kelemahannya ada di daerah pundaknya mungkin dia prosesan shoulder berkelanjutan tapi prosesan shoulder lebih nyaman cuman nyerinya agak menjalar makanya dia lebih tidak nyaman atau kalian pikirkan dia rasa keram-keram tangan kirinya lupa ada penyakit jantung juga yang bisa yang bisa menyerupai seperti itu disertai dengan nyiruluh hati kadangnya juga pikir anu jini OA jini biasanya bawa sakit perut makanya sakit luhatita lupa untuk lakukan EKG ternyata dia lagi infak jadi hati-hati jadi jangan lupa singkirkan penyakit lain apalagi memang OA dirita oleh usia tua misalnya penunjang kalau untuk misalnya rutin khusus biasanya tidak ada misalnya darah hanya untuk menyediakan dan monitor terapi jadi misalnya darah cuma untuk lihat kalau misalnya kalian pikirkan dia UDM apakah dia punya penyakit metabolik kalau misalnya dia ada tanda-tanda infeksi itu yang kita lihat di ekositosisnya apakah masalahnya oleh karena ada infeksi yang mendasari bukan murdi OA atau kalian lihat bagaimana trombositnya kalian lihat kelemahan tungkanya ternyata lihat HB-nya ternyata lemah karena HB cuma 6K 7K jadi itu tujuannya pemirsaan darah rutin untuk menyingkirkan diagnosis dan yang lain serta monitor terapi contoh kalau dia menginfeksi harusnya setelah kalian memberi terapi dia akan membaik dia akan merubah komponen-komponennya semua dari mungkin di ekositosis dia akan menjadi normal kalau mungkin di lekopenia oleh infeksi virus harusnya dia akan jadi normal radiologis dilakukan untuk klasifikasi diagnosis atau untuk merujuk ke ortopedi jadi tujuan dari kita lakukan radiologis untuk melihat seberapa berat kondisi dari pasien dan bagaimana penanganan lanjutnya apakah saya akan menanganinya atau penanganan awal dulu yang akan saya berikan atau mungkin harus langsung ke arah ortopedi atau ahli reumatik dilihat apa penyebab utamanya disini kalau berdasarkan OA lutut sendiri ada ICD ICD-10 nya kita lihat disini kriterianya ada yang mengarah ke kriteria klinis saja ada yang kriteria klinis dan radiologis ada yang kriteria klinis dan laboratorium kalau kriteria klinis saja biasanya kita pasti paling sering adalah ada nyiri sendi lutut dan paling sedikit tiga dari kriteria di bawah ini yaitu krepitus saat gerakan kaku sendi kurang dari 30 menit umurnya lebih 50 tahun ada pembesaran tulang sendi lutut nyiri tekan tepi tulang dan tidak terabah hangat para sinofium sendi lutut jadi kalau kalian perhatikan pasien-pasien yang datang ke kalian lihat lututnya kalau kalian lihat itu usia tua kemudian waktu kalian perhatikan usia tua kalian itu kasih gerakan gerakan sendinya untuk melihat krepitasinya biasanya pasien itu kita suruh duduk di pinggir kasur di pinggir kasur terus kalian gerakan kakinya ke depan dan ke belakang sambil kalian rabah jadi kalau kalian nanti berhasil pasien ini lututnya tangkap kakinya tergantung dia di kasur jadi kalian suruh pegang kalian pegang lututnya baru kasih gerak krek krek terasa itu itu dibilang krepitasi beda kalau patah krepitasinya akan berbeda kalau krepitasi pada orang patah kok rabah begini lain dia dia retak tanda-tanda retak itu beda ya kalau krepitasinya pada orang genu dia karena penyempitan celah-celah sendinya terbentuk itu jadi jadinya makanya dia akan bunyi kalian kasih gerak lututnya kalau pegang semua kalau sudah ada orang tuanya suka sakit lututnya pasti kok dapat kalau usia tua itu pasti terasa namanya jadi kalau kalian dapat cuma nanti kalian harus bisa bedakan apakah dia ada cairan sendi atau tidak itu ada nanti bukan cuma perut yang dirabah ya bilang oh ada ini efusi ada nanti ini ada balotemen ada lagi sifindalness ya lutut juga begitu ya jadi terasa itu kalau ada cairan sendi di dalamnya ya sama seperti ini jadi kalau ini saja 3 dari 6 saja lumayan ya jadi sebenarnya berkata kalau kalian di daerah tidak ada pemiksa lain cukup klinis ini klinis ini saja sudah bisa tegakkan diagnosis contoh kalian bilang OA genu OA genu sinistra OA genu dextra kalian bisa rujuk pasien dengan OA genu jadi kalian bisa arahkan dia ke rumah sakit misalnya penyakit dalamnya ortopedinya ahli reumatiknya kalian harus bikin diagnosis tidak boleh tulis nyeri sendi lutut ad causa tanda tanya ini kalian menggunakan kriteria cukup kalian sebutkan ini 3 kriteria sudah masuk klinis sendi saat gerakan yang saya bilang tadi kesegera lututnya anamnesis memang saya pelangsung anu biasa kalau kaku terpindah sampai 1 jam sebentar 20 menit 10 menit itu sudah masuk 2 pembesaran tulang sendi lutut nanti kita lihat gambarnya nyertakan tepi lutut kalau kalian pegang kiri kanannya dia akan terasa sakit itu sudah termasuk jadi kadang-kadang mereka datang bukan cuma 3 kriteria sudah 4 sampai 5 malah jadi kalian bisa merujuk dengan OAgenu apakah sinistra atau dextra disini kita lihat spesifitas 90% dan spesifitasnya 69% cuma memang paling bagus itu kalau kalian lakukan radiologis nanti itu biasanya kalau misalnya radiologis kita dapatkan osteofit yang sama seperti tadi bahkan ini lebih simpel malah fosok dapat osteofit di foto terus satu dari 3 kriteria bilang oh iya sudah OAgenum itu sudah bisa kalian rujuk dengan kalimat OAgenus tidak usah ragu-ragu bilang gangku rujuk nanti di belakang tidak usah ragu ini memang berasal kriteria yang diajarkan seperti ini bahkan spesifitas sampai 86% nanti mungkin di rumah sakit tujuannya untuk menyingkirkan kalau dia ada efusi genu dia tujuannya mengambil cairannya hanya untuk menyingkirkan apa yang didapatkan dari cairan efusinya apakah ada mungkin tanda radang atau mungkin didapatkan juga kristal musuh urat itu nanti urusannya orang di rumah sakit yang jelas kita sudah tepat dalam hal merujuk pasien dengan diagnosis OA kalau dia ada lagi plus laboratorium lebih tinggi lagi tapi setinggi-tingginya kita ada laboratorium lebih bagus cukup ini lebih simple kalau kalau lihat kalau laboratorium dia malah minta harus ada dramatik faktor lihat LED-nya yundap darahnya kurang dari 40 terus ada analisa cairan 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 dia lengkap sekali kalau saya sebenarnya cukup satu dan dua ini saja sudah cukup para laboratorium itu lebih jauh biasanya memang rumah sakit yang punya dilihat lagi kalau OA tangan biasanya nyeri ngilu atau kaku pada tangan paling sedikit tiga dari empat kriteria ini biasanya ada pemakaan jaringan keras dari dua ke lebih sendi-sendi yang ada di bawah bisa intervalannya yang kedua dan ketiga proximal farangnya dua dan tiga pada metakarko metakarpal kedua tangannya biasa ada nyeri pemengkakan itu bisa dibilang pemengkakan jaringan keras kurang dari tiga membentuk asing-sendi oke apa yang ini terus ini kolokokse seperti ini dia sama juga paling enak kalau kita lakukan radiologis laboratorium sangat mendukung sebenarnya kolokokse karena dia kita butuh kita melihat LED-nya seperti apa sangat mendukung ini apa penyulit yang diperhatikan malang lain men intervertebral displacement sama kalsifikasi diskus intervertebral seperti ini penyulitnya dari penyakit sendiri bisa tia spondylosis kiposis jadi luar biasa jangka panjangnya orang-orang yang mengalami OAI ini sendiri ini lagi diagram alurnya nanti kalian bisa baca sampai akhirnya kalian pendekatan diaklosisnya ini kita lihat tadi penyebab belum diketahui tapi ada beberapa yang diidentifikasi dimana dia itu menurut yaus 92 multifaktorial dan biasanya saling terkait antara dan disini ada ketidakseimbangan antara degradasi dan sintesis dari tulang rawan sehingga menyebabkan kerusakan tulang rawan diikuti dengan perubahan pada tulang subkondral dan pembentukan osteofit perubahan ini selalu kadang-kadang bergabungan berfaktor penyebab genetik host dan lingkungan disini ada hubungan dengan faktor genetik ya ya semua ini saling terkait semuanya ya intinya ada hubungan dengan hostnya sendiri usianya juga rasnya ada hubungan dengan faktor berat badan dan juga hubungan dengan faktor hormonal disini dilihat dimana faktor genetik dan faktor eksternal sendiri serta stress mekanik dia akan menyebabkan perubahan fungsi dari kontrol dari kontrol jadi terjadi pelepasa ensim penghancur lama-lama terjadi mini gejala-gejala OA yang ada karena semua rusak berubah matris kolagen tulang rawannya bermasalah akhirnya yang paling berat kalau sudah terjadi destruksi kartilago bisa terjadi peradangan daerah sinovium makanya dia luas sekali ya nah genjala-genjala yang tadi saya bilang lihat bedanya antara pasien yang mengalami OA dengan RA pada orang-orang yang kalian tadi saya bilang pada orang yang OA-2-Astritis biasanya yang kita dapatkan itu adanya herbertin notes dan gochers notes ini daerah DAP-nya atau MAP-nya dia ada pemengkakan di situ pemengkak sendinya kalau kalian membedakan dia dengan rheumatic artritis ini bedanya kalau pada orang rheumatic artritis dia lebih jelek ya dia akan terbentir seperti leher angsa yang deformitas jadi dia bengkok lebih bengkok sekali dia terus yang kedua posisinya juga akan berbeda kita lihat di sini kalau OA dia rata-rata itu dia kena DAP MIP-nya juga kena kalau RA dia justru di daerah MIP sama proximal PIP-nya yang kena di bagian bawah sini juga karpalnya ada yang terkena ini posisinya pasti berbeda kalau di kalau khusus dari satu biasanya dia di daerah distalnya saja otomatis daerah proximal tidak ada ini rata-rata paling banyak adalah pada rheumatic artritis ini membedakan antara kelihatan ke kita nenek-nenek yang gemu-gemu dia bengkok seperti ini tapi kakinya tidak seperti ini tidak sampai atrofi seperti ini biasanya masih bagus dia cuma kelihatan membengkaknya untuk bedakan dia kadang foto fotogenu fotogenu pasti sudah kelihatan pada orang yang mengalami OA dia ada penyempitan celah sendi ada bonspurnya terbentuk osteofit bahkan celah sendinya akan menyempit itu makanya kesapa sakit dia tergesek-gesek terus terbentuk osteofit itu kenapa pada perbedaan yang normal sama tidak ada ada inflamasi pada daerah sinofium permukaan yang mulai tidak rata jadi ini semua yang perberat kondisi jadi kalau kalian dapat foto seperti ini sudah jelas ini kalian tidak ragu lagi ini juga kalau dipanggul kalau ini ada terbentuk osteofit ini yang bikin sakit terbentuk tulang baru yang seperti tulang ikan jadi dia sakit saat pergerakan itu yang membedakan apa lagi itu yang berlaku saya bilang perastamol tingginya dosisnya yang berlaku itu yang terbaik terbentuk atau yang terbentuk itu yang begitu itu pasien bilang oh saya ada dua pasien pertama itu pasien datang kembali ke dokter yang kedua tidak minum itu obat gara-gara nepotik bilang demam ini ibu, kenapa nah kasih ini, ya padahal itu insight anti-inflammasi, tujuannya kita di situ yang kedua resikonya untuk lebih kurang untuk nyiru hatinya, yang kedua efek sampingnya terlalu banyak, maka kita mulai dengan yang paling ringan, yaitu adalah paracetamol, cuman kalau saya sebelum apotik bikin salah saya biasanya sudah jelaskan ke pasien sebelum saya kasih obat, tapi jadi saya kasih ke paracetamol karena saya mau kasih anti-nyiri, jadi bukan obat demam ini saya kasih, ini tujuan pengambilan, tujuan pemberian terapiku ya, jadi bukan untuk turun panas takat, tidak demam jeki jadi kalian yang harus menjelaskan sebelum orang apotik yang menjelaskan duluan, supaya tidak salah persepsi antara kalian dan pasien kadang-kadang kita lihat paracetamol itu 4 gram per hari, dosis maksimum ini jauh, jadi terselesai dong, kalau saya mau kasih 3x seribu pak, urusanku toh cuman itu apotik, ya begitu nih apotik, nikmatin hidupmu deh kalau kau tidak pernah bisa menjelaskan ke pasien atau kita kasih yang pemberian cup case ini yang topikal, biasanya ini kita kasih kalau dia gejala-gejala menetap ditambahin cerita yang kita kasih inside dosis jangka pendek tapi jangan lupa, lihat tekanan darahnya dan fungsi ginjalnya lihat secara menyeluruh pasien bagaimana ada penyakit penyertanya bagaimana responnya bagaimana resiko pengobatannya semua dinilai kalau ternyata tidak ada perbaikan kita lihat ternyata dia mengarah ke sedang sampai berat kita lanjutkan itu inside oralnya atau biasanya kita kasih opoit ringan kalau amat-sangat pasien merasa tidak nyaman atau kalau terjadi misalnya eksaserbasi akut biasanya kalau sudah terjadi ini kita lakukan injeksi corticosteroid intraartikuler yang kita suntikan tidak ada masalah ya jadi ini pembuatan farmakologi jangka pendek yang bisa kita kasih kasih parastamol K N-CITK kita kasih injeksi corticosteroid intraartikuler kalau kalian bisa lakukan ada pelatihannya tapi kayaknya kalau sekarang meskipun kalian sudah latihan tetap bukan masuk kompetensi dokter umum kecuali tanda kutip kalian berada di daerah yang amat sangat jauh dari peradaban tapi kalian tidak ada ada yang mau disimpan di tempat yang tidak ada peradaban ini kita kasih langsung masuk televisi biasanya nah itu susah nah jangka panjangnya kita kasih juga obat makanya lama pemantauannya makanya kadang-kadang kita sampai ke efek samping pemberian terapi jangan lupa untuk kombinasi antara farmakologi dan non-farmakologi kalau non-farmakologinya otomatis berat badannya pola makannya nutrisinya bagaimana penyakit-penyakit metaboliknya jadi semua itu satu kesatuan yang harus di tangan disini lihat penasaran dia berdasarkan guideline ACR update tahun 2000 pertama itu non-farmakologi edukasi pasien program penasaran mandiri modifikasi gaya hidup berarti dia harus mau dulu pasiennya meski kita kasih informasi kalau pasien tidak mau ya susah dia perhatikan bagaimana berat badannya kalau bisa itu jangan BMI lebih dari 25 tapi pelan-pelan kalau kasih turun berat badannya tidak boleh juga langsung drastis karena ada pola diet yang benar kalau dietnya salah bikin orang jadi hipogikemi itu resiko untuk kejadian kasus vaksurin juga lebih tinggi jadi jangan turunkan berat badan pelan-pelan tidak boleh langsung tiba-tiba terus usulkan untuk latihan aerobik terapi fisik misalnya dia terapi untuk kuatkan otot-otot kuat risetnya pangkal pahanya atau alat bantu gerak makanya kalau kalian lihat sekarang itu orang-orang sudah banyak yang olahraga yang melalui olahraga mungkin ini kalau kalian melalui olahraga sejak dini sebenarnya itu kalian akan membentuk kekuatan pada otot-otot ini kode sep pangkal paha jadi resikonya sebenarnya untuk di kemudian hari untuk kalian memelani sendinya kalian itu berkurang karena otot-ototnya sudah lebih kuat makanya itu kenapa orang-orang olahraga terbentuk ototnya apa semua itu tujuannya sebenarnya untuk kemudian hari bukan saat ini kecuali memang kalau pembentukan badan yang binaragawan itu lainnya tapi kalau orang secara umum sebenarnya dia membentuk kekuatan ototnya itu dari muda itu persiapan untuk masa depan persepan tuata ceritanya jadi itu tujuannya di luar tanda kutip efeknya kesuruh tubuh ke jantung ke paru-paru yaitu efek dari olahraga yang teratur terapi simptomatik ini kalian bisa kasih insight yang short acting kasih mungkin energetik yang untuk mengatasi non-inflammasi antispasmodic long acting ini obat-obatnya semua ya juga ada yang disease-modified osteoartritis drugs misalnya kita kasih tetrasiklin kasih glicam glicic acid apakah kita terjadi genetik terapi macam-macam obatnya kalau kalian nanti penanganan yang kalian perlu cukup tahu adalah yang ini saja yang ringan mudah dengan perastamol kasih dia kalau kalian tidak punya kasih netum dikulfenek kasih kialasam penamat penanganan awal artinya untuk sebelum pasien sampai ke rumah sakit pastikan penanganan dini kalian harus berikan ke pasien supaya dia tidak terlalu kesakitan di rumah supaya ada guna-gunamu dia datang berobat dia sudah bayar sudah sembuh lagi ya kasihan ya jadi itu gunanya penanganan dini penanganan awal dokter sebelum dia sampai ke dokter tingkat lanjutnya jadi kita mengingkasannya OA merupakan kainan-kainan sendi yang paling banyak dapat dimana kainan degeneratif secara primat pada tuan rawan dan secara sekunder akan menyebabkan keradangan sekitar terutama jaringan sinovium jadi makin lama dia makin besar kerusakannya yang terjadi pada sendinya penyebab OA diperkirakan bersifat multifaktorial jadi banyak faktor berdasarkan penyebab OA-nya ada yang primat dan sekunder dimana kainan OA disebabkan karena ada ketentuan antara deratasi dan sintesis dari tuan rawan akibat berbagai penyebabnya jadi ini yang kalian bisa baca semua karena ada terjadi yang kemudian selanjutnya tujuan dari penanganan itu ingat bertujuan untuk menghilangkan keluhan sendi dan mencegah proses kerusakan sendi dengan menghilangkan faktor penyebabnya dengan ada edukasi penanganan fisik terapi obat dan tindakan operasi jadi tujuannya itu supaya tidak terjadi kerusakan sendi yang lebih lanjut jadi kan perlansungan penyakit ini masih panjang memang usianya sudah 60 65 tapi kalau dia hidup sampai 80 tahun kenapa tidak tidak mencegah supaya kerusakan sendi tidak lebih berat makanya kita mulai dengan terapi yang awal atau edukasi pada pasien supaya dia tidak terlalu berat dia masih bisa hidup setidaknya karena kan kita juga berharap panjang umur terus terapi obat berupa analisis sederhana ONS dan corticastoloka sendiangas dari pengobatan sentral penanganan rasional adalah memakai pendekatan menurut sesuai dengan etiopatogenesis dan sesuai dengan kondisi masing-masing pasien dari berbagai aspeknya jadi lihat situasi pasien kalau dia mampu kalau dia bisa untuk disuntik kita lakukan ataupun ternyata ada indikasi untuk suntik kita suntik tapi kalau tidak indikasi jangan dipaksa jadi kita kondisikan pasiennya kalau contoh dia orang ada juangnya banyak kasih banyak-banyak di sayur jangan terlalu takut sama namanya asam urat karena sekarang itu dia cuma datang dengan osteoartritis tapi apa yang terjadi dia perlu lakukan dirinya seperti orang yang rendah purin padahal dia cuma osteoartritis asam uratnya bagus tapi tidak kita tidak asam urat kita tidak asam urat dia terendah purin normal-normal nikmati hidup jadi jangan larang orang tua untuk makan tapi kita harus pastikan dia tahu usianya bahwa tidak semua sekarang makanan bisa dia makan kalian kan biasa bilang kalau kalian ketemu pasien kalian kan bilang ke pasien apa yang tidak boleh pasti itu pertanyaan pasien apakah yang boleh dimakan apakah yang tidak boleh dimakan pasti pasien tanya begitu apa yang tidak boleh dimakan karena ini kalau mas ceku mau semuanya makan tapi takut jadi kalian harus bilang semua boleh dimakan tapi ingat usia pasti kalau saya kembalikan tidak larang orang makan kenapa bisa masa makan semua makanan yang tidak bisa usia tidak seperti dulu artinya boleh makan ditahu semua yang halal ya pasti bisa dimakan tapi tapi tidak semua yang halal itu bagus untuk tubuh tak contoh kalau jelas-jelas kalau lagi diare masa mau makan daging pasti kita kurangi seperti itu sudah gendut bukan dilarang makan gorengan lebih bagus makan nasi daripada kita pergi makan goreng-gorengan sebenarnya sama-sama karbohidrat cuma minyak itu lebih susah contoh ada yang bertanya mana lebih bagus saya makan gorengan atau saya makan minum boba atau mana lebih bagus makan gorengan atau minum boba kita tanya yang suka minum boba siapa yang suka minum boba di sini Nisma Nisma Wati Ilham Nisma Wati Ilham atau mungkin susi-susanti mana lebih bagus dalam arti tanda kutip tidak bagus dua-dua tapi lebih bagus yang mana boba atau goreng-gorengan apa yang paling enak sekarang anu boh risol mayo risol mayo enak sekali kayaknya itu berpake lombok atau tau isi yang mana yang mana favoritnya anak-anak jaman sekarang kak mana lebih bagus dibandingkan boba boba karena bisa haus kak karena bisa boba lebih enak lebih lumayan dibandingkan gorengan karena harus ada jawabannya dong apa kira-kira susi-susanti atau mungkin Aynun Amalia bantu temannya kira-kira kenapa boba lebih enak eh bukan lebih enak lebih bagus saya tidak bilang lebih sehat lebih bagus dibandingkan gorengan apa ada bisa bantu tapi dok mungkin karena kalau apa tadi namanya dok itu yang boba dok rendah di kalorinya dok kalau gorengan dia tinggi kalorinya dok karena itu tadi dia kayak akan lemah kalau boba dia cuman gula-gula jadi itu atau yang lars baru pake double tambah apa lagi artinya biasa minum anakku tidak intinya adalah betul juga tapi sebenarnya kenapa lebih bagus karena lebih gampang kalau kalian olahraga hancurkan itu gula dibandingkan lemah minyak dia menempel itu minyak susah diusus mie dia menempel dimana-mana sementara kalau gula kalian cukup olahraga dia lebih bagus itu kenapa gorengan memang meskipun tetap terenak saya tersiap baru-baru di gorengan ya sudah lah tapi kalian harus bisa memilah dalam arti jangan gorengan terus karena itu susah dicernanya dia minyak ya itu minyak jadi dia itu perlengkatannya di mana-mana di pembuluh darah jadi lebih berat karena dia lemah sementara kalau gula memang dia akan diubah nanti jadi energi tapi untuk kalau kalian-kalian yang memang olahraga dia lebih mudah pembakarannya lebih mudah dihancurkan itu bedanya jadi kenapa gorengan itu memang pilihan selanjutnya kecuali mupeng sekali kalau ada para bebe-bebe yang sedih sekali kayak mami tidak bagaimana makan mie begitu ya tapi lebih bagus minum boba pakai gorengan supaya lebih lengkap penderitaanmu jadi tentunya panjurkan pasien memilih makanan yang bagus tapi jangan tidak makan diet bukan berarti tidak makan tapi bagaimana pengontrolan pola makan itu yang paling penting sebenarnya karena susah menurunkan berat badan pada usia yang sudah tua orang yang sudah terbentuk semua kalau sudah lemah-lemah kamu bisa bayangkan itu nenek-nenek yang 70 yang bulat-bulat lucu-lucu yang baik sekali kamu suruh turunkan berat badan jadi apa kalau turun badannya juga tidak mungkin mami percaya sama saya bersyukur kalau dia turun 2 kilo begitu saja yang penting jangan terlalu banyak aktivitasnya supaya bebannya terutama dari ekstremitas tidak terlalu berat itu gitu juanta sebenarnya jadi buat dia bahagia tapi jangan berbahagia salah seperti itu sebenarnya oke deh sekian dan terima kasih untuk hari ini terima kasih untuk waktunya terima kasih mana tugasmu kok belum datang antar ke saya mutadi terima kasih untuk waktunya hari ini semoga bermanfaat boleh ketua kelasnya ingatkan saya sebentar malam untuk kirimkan file-nya ke kalian ya oke deh terima kasih banyak ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kok bilang ya prima bales ji lapar ma nanti pindah lagi aduh dadah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak do selamat menikmati